Rasulullah SAW pernah bersabda Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi Tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang mampu mengontrol emosinya saat marah Melihat nilai yang kurang baik tentu kita marah Tetapi ketika kita mampu mengontrol emosinya kita mikir dulu maka kita sedang merespon Tetapi ketika kita melihat anak menjatuhkan diri Kita marah dan langsung membenzatnya Kita sedang melakukan reaksi Dan dampaknya tentu anak tidak akan tumbuh dengan respon mikir dulu Tapi langsung berdua Saya bisa menganalogikan ini Apalagi kita ini saat romantik Tentang petasan Ada petasan itu yang sumbu penek Ada petasan itu yang sumbu panjang Bagi yang mereaksi Maka sebenarnya seperti petasan sumbu pendek Baru saja dinyalakan makanan sumberedah Resikonya besar dan dampaknya lebih besar Tapi sebaliknya ketika petasan itu sumbu panjang Dinyalakan ada masih rentang waktu yang cukup Untuk menghindarkan diri dari bahaya petasan itu Dan itu lebih lama Ada sebuah cerita Dan saya masih ingat cerita itu Suatu hari saya ajak makan anak saya Nah ketika makan Kebetulan anak saya tiga Anak pertama saya ruda adiknya Dengan menyentil di bagian belakangnya Nah melihat itu adiknya tergantung Ini siapa sih? Adiknya responnya begitu Dan kakaknya cip Ketika adiknya mulai tenang lagi Kakaknya tidak sabar Langsung juga menjawil lagi Dan ini siapa sih? Sampai tiga kali Dan ketahuan yang melakukan adalah kakaknya Nah saat itulah adiknya ingin membalas Dengan memukul Ketika ingin memukul Kakaknya menghindar Dan akhirnya sampai dua kali Dan adiknya begitu emosi Karena menghindar Saya bilang pada waktu Ayo duduk di tempatnya Dan ketika duduk Anak yang pertama karena menghindar Sambil berdiri duduk Maka anak yang ketiga Yang paling kecil Yang diguda tadi Tiba-tiba membawa Ambil sendok Dan melempar kakaknya Tidak kena kakaknya Tapi kena meja makan kami Yang terbuat dari kaca Apa yang terjadi pada waktu Meja makan itu? Gempin Istilah jawab Melihat itu Saya langsung berdiri Cetak-tetajam anak saya Walaupun saya seorang ustad Tok Saya tetap juga manusia biasa Saya ingin langsung mereaksi anak saya Dan pada titik itulah Saya ingat Sebuah kata-kata Janganlah kamu memarahi seseorang Yang memecahkan bejana Karena bejana itu Membunai ajal Seperti ajal Melihat itu Akhirnya Saya tidak jadi memarahi anak saya Saya masuk kamar Dan saya menenangkan diri Ketika lima menurut Kemudian saya baru Kembali lagi Dan saya katakan Nak Kamu sudah memecahkan meja itu Maka kamu silakan Duduk di kursi tenang Kursi tenang adalah bagian Daripada sanksi yang kita berikan Pertanyaan saya Ketika anak memecahkan Bila selamu saya mengeksekusi Dengan saya menenangkan diri Dan baru memberi sanksi Bidah atau salah Tentu itu Ketika saya menenangkan diri Baru memberi sanksi Maka respon anak Juga tenang Tetapi ketika Saya marah Lalu memberi sanksi Tentu Respon anak Tidak setenang Ketika kita Kata kunci yang terakhir adalah Belajarlah untuk kita Terus Merespon Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Di warga kita Saat kita mendidik anak-anak kita Maka insya Allah Akan tumbuh pada anak-anak kita Kontrol emosi yang baik Terima kasih Dan kuasa ini Mendorong kita untuk belajar Menurut warga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh